Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Adi Mejika dan di video kali ini saya akan berbagi lagi sebuah tutorial ya Bagaimana cara untuk mengatasi lag yang terjadi di emulator Windroy guys Nah yang mana nih buat teman-teman semua yang udah menginstall emulator Windroy pasti punya kendala ya yaitu lag parah banget saat teman-teman coba untuk menginstall gamenya ya atau mencoba untuk memainkan game free fire di emulator Windroy sendiri guys saya punya solusi ya mungkin memang tidak terlalu work ya tapi teman-teman bisa dicoba karena di saya sudah saya uji coba juga dan ternyata work banget guys dan sedikit rada tidak lag lagi guys itu ya Oke kita langsung aja ke videonya guys jangan bernama-lama teman-teman disini saya punya dua solusi ya Hai karena disini saya kita itu hanya perlu untuk mensinkron atau mendownload data yang sudah kita upload di eh lautnya game free fire guys caranya cukup mudah guys ya disini saya terapkan bisa teman-teman bisa menggunakan emulator smart gaga ya untuk mengambil spesifikasi yang kuat ya spesifikasi yang grafiknya Ultra ya atau teman-teman bisa meminjam ya meminjam perangkat Android temen-temen kamu yang sudah support Ultra yang kanannya itu penuh ya seperti ini dia kita langsung aja buka disini saya menggunakan trik eh smart gaga dulu ya oke guys nah disini temen-temen bisa langsung aja ya buka game free fire nya saya ingatkan lagi diterapkan aja kedua cara ini jika temen-temen tidak support laptopnya menggunakan smart gaga emulator teman-teman bisa gunakan perangkat smartphone yang sudah support banget grafik Ultra yang shadow dan kecerahan atau fps yaitu support guys disini saya akan jelaskan dulu ya anggap saja saya menggunakan smartphone yang canggih ataupun yang spesifikasi yang lebih tinggi dan kita buka langsung game free fire nya makapían nanti kalian bisa cari bisa digunakan ketika tentero selamat menikmati oke guys ini dia ya kita langsung aja kita masuk setting ya disini nah pastikan ininya kita centang semua ya ataupun temen-temen boleh aktifkan disini yang ini aja ya EPSnya kita gunakan tinggi terus kita masuk ke lainnya ataupun order ya kita klik caci dulu biar lebih ringan terus nah disini ada pilihan untuk kita sinkron guys nah jika temen-temen di perangkat HP yang sudah support grafik ini ya pengaturan dasarnya Ultra seperti ini ataupun temen-temen yang punya laptop temennya yang lebih kuat untuk menggunakan semat gaga gunakan cara ini ya terus temen-temen upload seperti ini kita oke kan oke nah jika sudah seperti ini jika sudah selesai mengupload temen-temen tutup aja nih semat gaganya ya ataupun dari perangkat handphonenya temen-temen kamu ya nah terus teman-teman langsung langsung aja buka Windroy guys Oke teman-teman kita langsung aja buka game Free Fire nya ada masalah sedikit ya karena belum saya update juga Google Play Store nya untuk Windroy yang ini kita buka untuk saya sudah selesai mencari dan kembali di perangkat pada perangkat yang dia akan mahalin ya emgnya untuk meki-temen kembali di perangkat yang dia akan saya lakukan di jadat yang tinggalnya dia mencari naik, kita akan mencari teman-temen yang ada di perangkatan yang cukup aja di upayaan selamat menikmati selamat menikmati kita ganti ke semut dulu ya nah terus kita masuk ke lainnya dan teman-teman langsung aja download ya ini fitur baru dari game Free Fire itu sendiri guys sekarang kita bisa untuk mengupload settingan kita dan mengdownload di perangkat lainnya guys seperti itu ya jalur caranya guys kita langsung oke kan nah download selesai kita cek disini nah sekarang teman-teman bisa lihat sendiri ya lagnya semakin sedikit berkurang padahal disini saya menggunakan Ultra guys seperti layaknya smooth ya kita langsung aja uji coba game bermain gamenya kita pilih training aja ya selamat menikmati hai oke terus kita langsung aja nih sebentar guys saya setting dulu ya ini soalnya WASD nya kemarin itu berlari dia settingan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati semoga aja terhibur semoga bermanfaat juga untuk tutorial kali ini saya rasa cukup dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih